Suasana Duga Cita menyelimuti keluarga dari pasangan suami istri Yustinus Amakoli dan Evalia Gaso yang beberapa hari lalu meninggal dunia bersamaan dalam kurun waktu 10 jam. Keduanya yang meninggal di rumah sakit Leona Kupang ini meninggalkan tiga orang anak yang saat ini kehilangan harapan. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Rian Tapehen, wartawan pos Kupang. Untuk Anda, rekan Rian, silakan laporan selengkapnya. Baik, rekan Yustinus di studio. Dapat saya laporkan. Suasana Duga Cita menyelimuti keluarga dari pasangan suami istri Yustinus Amakoli dan Evalia Gaso yang beberapa hari lalu meninggal bersamaan dalam kurun waktu yang cukup dekat, yakni 10 jam. Keduanya yang meninggal di rumah sakit Leona Kupang ini meninggalkan tiga orang anak yang saat ini kehilangan harapan. Bagaimana tidak, anak tertua mereka, Rino Subang, saat ini dalam kondisi sakit stroke dan juga berulang tahun tepat pada hari ayahnya meninggal dunia. Dirinya juga begitu terpukul karena ayah dan ibunya pergi dalam waktu yang bersamaan. Rino yang sudah setahun ini sakit setiap hari harus jerawat sang ibu namun kini merana karena ibu dan ayahnya sudah pergi meninggalkan dirinya dan adik-adiknya. Yustinus Koli dan Evalia Gaso diketahui meninggal dalam waktu bersamaan di mana Evalia meninggal pada Senin 13 Mei 2024 kemarin sekitar pukul 20 Wita. Sementara suaminya, Yustinus, meninggal pada Selasa 14 Mei 2024 sekitar pukul 5 Wita. Pasangan suami istri ini kemudian dimakamkan di lahan pribadi milik mereka di Dusun Sungkain, Kelurahan Naimata, Kecematan Maulahwa, Kota Kupang pada Kamis 16 Mei 2024 kemarin. Keluarga kedua almarhum, Wiwi Tobo, saat ditemui wartawan kemarin, menyebut paman dan bibinya ini sebelum meninggal mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Sebelum mengalami sakit kepala, keduanya terlihat mengikuti upacara kedukaan salah satu kerabat mereka. Namun saat acara belum selesai, Evalia merasakan sakit kepala yang hebat hingga muntah-muntah dan pingsan. Sementara Yustinus yang terus mendampingi istrinya di dalam mobil karena shock dan juga mulai merasakan sakit kepala serta tangan dan kakinya mulai terasa kaku dan berat kalau bergerak. Keduanya juga diketahui sebelumnya dalam keadaan sehat dan tidak mengeluh sakit apapun. Usai pingsan, Evalia lalu dibawa ke rumah sakit ke rumah dan mengambil berkas administrasi untuk ke rumah sakit. Sementara suaminya yang masih tampak kuat tetap tinggal di rumah. Namun atas desakan keluarga dan tetangga, Yustinus juga kemudian dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan intensif karena tampak sudah sangat lemah apalagi dia melihat pamannya mulai kesulitan bicara akibat lidah yang mulai keluh. Saat di rumah sakit, keduanya dikonis pendarahan di otak akibat hipertensi dan langsung koma. Evalia malam saat masuk dalam kondisi tak sadarkan diri dan langsung dipasang alat bantu pernafasan. Sementara suaminya Yustinus juga saat dibawa ke rumah sakit pada sore hari dan mendapatkan penanganan dokter juga langsung lemah setak berdaya. Rino, anak Yustinus dan Evalia mengungkapkan bahwa ayahnya meninggal tepat saat dirinya berulang tahun. Dirinya yang saat itu sedang dalam kondisi sakit stroke ringan dan dalam masa pengulian juga tak mampu berkata banyak. Bahkan adiknya yang kedua juga yang baru sebulan tiba di Jakarta terpaksa harus kembali saat mendengar ibu dan ayahnya masuk rumah sakit. Adiknya yang bungsu saat ini juga sedang mengenyam pendidikan di bangku kelas 3 SMP harus menunda ujian akhirnya karena orang tuanya meninggal dan akan mengikuti ujian susulan pada kesempatan berikutnya. Kematian pasangan suami istri ini juga membuat tetangga sekitar seakan tidak percaya karena pada pagi hari mereka masih sempat bertemu dan bertegur sapa. Bahkan pastor yang membawa misa penguburan juga sempat tidak percaya karena sempat bertemu dengan kedua almarhum pada pemakaman seni lalu. Salah satu tetangga kedua almarhum, Mama Lape yang rumahnya tepat di samping rumah kedua almarhum menuturkan bahwa mereka adalah sosok yang baik terlebih Justinus. Justinus yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang juga terkadang saat mengerjakan sesuatu dirinya sering tidak mematok harga. Demikian rekan Justinus yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.